Tangkahan untuk minum dan mengambil mineral. Kalau satu aja bisa minum, berarti kita juga bisa kan? Mengalir jernih membingkai dan membelah hutan. Di tangkahan, sungai adalah nadi kehidupan. Di sini, kita akan coba menyusuri alirannya yang berawal dari dalam hutan. Mata air sungai kecil ini sebenarnya tidak jauh di dalam hutan tangkahan. Di sana itu tempat berkumpulnya satwa-satwa tangkahan untuk minum dan mengambil mineral. Kalau satwa aja bisa minum, berarti kita juga bisa kan? Wah, segar. Dari hulu, air mengalir menurumi perbukitan mencipta sebuah keajaiban. Memang butuh sedikit perjuangan menitib batu licin di air terjun setinggi 10 meter ini. Tapi hasilnya sepadan. Terima kasih. Semakin kehilir, anak-anak sungai bergabung menjadi aliran yang semakin lebar. Berhiaskan beragam insekta di tepian, serangga warna-warni datang silih berganti. Sekedar hinggap atau menetap. Saat aliran air semakin deras, berarti saatnya bersenang-senang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.